Intro Wa'idhan Fahadir Uqsa Al-Jadidah Jadi dengan demikian Dispensasi yang baru ini Fi halatih kaufil fitnati Pada saat ada ketakutan Terhadap fitnah Dari musuh Rasa takut berangkali diserang oleh Oleh musuh Na'ni Maknan Jadidah Ini artinya makna yang baru Makna sholat kosor yang baru Ra'ilu mujarodil qasr al-murah khas Bukan semata-mata Hanya dalam pengertian Kosor sebagai dispensasi Likuli musafirin bagi setiap orang yang musafir Inna mahuwa Kosrun Fi sifatis Solati Datia Tetapi Kosor disini Menyangkut sifat Sholat itu sendiri Jadi kosernya Bukan kosor rokaat saja Tapi kosor Menyangkut Sifat dari sholat itu sendiri Seperti berdiri Bila harokatin Tanpa harus ada gerakan Bila rukuin Tanpa ruku Dan tanpa sujud Dan juga tanpa duduk Ditesh sahud Untuk baca tahiyat Hai tu yusalli Abduribu Fil ardi Dimana Orang sedang dalam peperangan Menghadapi peperangan itu Melakukan sholat O iman Berdiri Wasairan Dan berjalan Warokiban Dan sambil naik kuda Wayu miu Lirruku'i Wasujud Dia hanya Memberikan isyarat saja Untuk Menunjukkan Sedang sejud Atau sedang Sedang ruku Nah Cerita ini adalah Pernah saya sampaikan Ini kejadiannya Adalah Benar saya alami Suatu hari Saya di Jakarta dulu Di Jatinegara Ya dekat Stasiun Jatinegara Menjelang asar Saya belum sholat asar Jalannya macet total Tidak bisa bergerak Mungkin ada keselakaan Atau Jakarta memang begitu kan Saya belum sholat asar Matahari sudah hampir tenggelam Apa saya tinggal mobil itu Di tengah jalan Saya sholat dulu Musolah gak ada Mutudu gak ada Atau bagaimana Atau gak sholat Supaya Jangan dikatakan kita Meninggalkan sholat Maka Saya Sholat juga Di mobil itu Ambil mutudu gak? Enggak Bagaimana mutudunya Sholatnya gimana? Menghadapnya Yang harus menghadap ke kiblat Yang harus menghadapnya Mana? Rukunya gimana? Yang gak ada ruku Sujudnya Yang gak ada sujud Jadi gimana? Membaca fatihah Usul li fardal asri Ar barakatim Ihtiroman lil wakti Menghormati Waktu Sebab Sholat macet Gak ada di fikirnya nih Iya kan? Sholat Jalan macet Kan gak ada Yang Imam Sapi saja Tidak memprediksi Bahwa Imam Sapi sendiri Tidak memprediksi Bahwa nanti Di akhir zaman Orang haji Berjubel Berjuta-juta Iya kan? Sehingga Kutusan batal wudhu pun Nyenggol istri Batal Berarti Istihan Imam Sapi Tidak memprediksi Bahwa Menyentuh tangan perempuan Menyentuh perempuan lain Membatalkan Wudhu Ketika pada kondisi Seperti Haji Berarti Kalau Anda Bersikukuh Bermatapis Sapi Ya pasti Tidak bisa melakukan Haji Tidak mungkin Allah memutuskan Menyenggol Kulit perempuan Membatalkan wudhu Seandainya Dengan sebab itu Anda tidak bisa Melakukan Haji Tetapi Saya tidak mau Menyalahkan Masa Sapi Karena Saya juga Bermatapis Sapi Gitu saja Saya jangan Salah paham Nah Itulah makanya Jadi harus kita Kita sadari Sendirinya Bahwa Sholat Kosar itu Bukan kosar Mengurung Artinya kosar Dari ruku Dari surju Dari tersahud Artinya Ya sholatnya Dia sambil lari Sambil tiarap Sambil bangun senjata Jadi gimana Seperti sholatnya di mobil Di mobil Usha lifar terasri Arbarokatin Istirah Allahuakbar Baca Ftah Baca Fatiha Baca surat Begitu ruku Menuduk sedikit Ya Ini tidak bangun lagi Mau sujud Menuduk Agak Sedikit Bahasa Subhanallah Rabbi Allah Lalu Duduk lagi Rabbi Firli Sujud lagi Hanya dengan Isyarat saja Sudah Seperti itu Berarti Kita tidak Meninggalkan Sholat Asar Tetapi Setelah sampai Di rumah Itu kita Kodoh Sholatnya Nah gitu Ya jalan keluar Mau saya bilang Istihan Boleh sholat Kosar Karena masjid Dipikirnya gak ada Memang Para Fokaha Tidak memprediksi Nanti Penduduk dunia Akan menjadi Sembilan miliar Ini Dianggapnya Hanya ribuan aja Ya kan Udah padat Dunia ini kan Dan Namanya Macet itu kan Bukan Jakarta saja Dimana-mana Hampir semua Orang terjebak Di jalan tuh Gak bisa pulang Berjam-jam Ya kan Seperti itu Sholatnya gimana Itulah maka Saya berpendapat Berapa saya itu mah Sholat saja Tapi niatnya Ihtiroman Wakti Menghormati Waktu Nanti dikodoh Itu aja Tapi kalau ada Anda Ada Istihad Para ulama Zaman dulu Yang membolehkan kosor Karena Jalan macet Ya silahkan Mana kita Bisa pengen tahu Kalau gak ada Sementara itu aja lah Gitu Jadi Pengertian kosor Disini Bukan kosor Mengurangi dari Empat rokat Menjadi dua rokat Tapi juga Membolehkan Seorang Waktunya Sujud Dia berlari Waktunya Ruku Dia tiara Pada masalah Tergantung kondisinya Orang lagi perang sih Seperti itu Kira-kira Ini pendapatnya Siapa namanya Terima kasih Imam Al-Jasas Gak tahu orang mana Yang Baitan Bahadir Soal Jadi Kaiman Basairan Warokean Wayumi Orroka Ruku Wasejud Hanya Dengan Isyarat Isyarat Saja Dengan Mata Saja Dengan Kepala Saja Itu Saja Pengertian Wakadhalika Layatruku Silatan Billahi Fi Halat Il-Khauf Minal Fitnah Tidak Memberikan Peluang Untuk Meninggalkan Berhubungan Dengan Tuhan Dalam Kadaan Rasa Takut Akan Serangan Musuh Fitnah Walayuda'u Silahahu Al-Awwal Fil-Ma'roka Dan juga Tidak Melepaskan Senjatanya Yang Pertama Dalam Peperangan Waihudu Hidrahu Dan Selalu Waspada Min Aduhihi Dari Musuhnya Itu In Al-Kahfidina Kanulakum Adu Ammubina Sesungguhnya Orang-orang Kafir itu Adalah Jelas-jelas Sebagai Musuhmu Wabimunasabatil Hadith An-Solat Dharibi Fil-an Berkenaan Dengan Pembicaraan Kita Tentang Salatnya Orang Yang Sedang Menghadapi Peperangan Dharibi Al-Awwal Itu aja Al-Khaif Min Fitnat Ladina Kafaru Takut Akan Serangan Orang-orang Kafir Yang menjadi Musuhnya Yaji'u Hukmu Salat Al-Khaif Datanglah Hukum Salat Khawf Salat Takut Salat Khawf Wainkun Tafihim Ketika Fih Ardil Marokah Di Medan Pertampuran Watuhtasadu Janabatu Hadul Hukum Al-Fiqhi Dijelaskan Segala Sisi Hukum Fikhi Ini Bila Bila Satin Nafsiyatin Watar Ba Wiyah Dengan Sentuhan Sentuhan Psikologis Kejuaan Dan Juga Edukasi Wadha Kun Tafihim Ketika Engkau Bersama Mereka Fa Akam Talah Musalat Lalu Kamu Melakukan Salat Bersama Mereka Hendaknya Berdiri Segolongan Dari Mereka Maka Bersamamu Dan Hendaknya Mereka Mengambil Senjatanya Ketika Mereka Bersujud Hendaknya Yang Sujud Berada Di Belakangmu Lalu Datanglah Golongan Yang Lain Yang Belum Melakukan Salat Gabung Lagi Supaya Mereka Salat Bersamamu Dan Hendaknya Mereka Tetap Waspada Waslihatahum Dan Juga Boleh Memegang Senjatanya Wadzalladina Kafaru Orang-orang Kafar itu Punya Keinginan Lau Taghfaluna Menunggu Engkau Lalai Lengah An Aslihatikum Dari Senjatamu Wa Amtiatikum Dan Dari Hartamu Nanti Mereka Akan Menyerang Kamu Sekaligus Akan Diserbu Berserentak Oleh Mereka Walajunah Alikum Tidak Ada Dosa Atas Kamu Ingka Nabikum Ada Apabila Kau Sedang Dalam Keadaan Sakit Mematorin Karena Hujan Hujan Kalau Disini Enak Hujan Hujanan Kalau Di Dara Sana Dara Dingin Di Arab Kalau Sedang Musim Hujan Bisa Sakit Kena Hujan Tuh Tidak Ada Sambar Hujan Hujanan Tuh Iya Lurahnya Dingin Gitu Arab Juga Kalau Sedang Musim Janu Februari Dingin Hujannya Dingin Gitu Aukuntum Mardok Atau Juga Kena Dalaman Sakit Anta Dau Aslihat Untuk Meletakkan Senjatamu Tetap Puas Pada Allah Telah Mempersiapkan Untuk Orang-orang Kafir Itu Siksaan Yang Menghinakan Mereka Fa'idah Qadaytum Musalata Apabila Engkau Telah Rampung Salat Berdikirlah Kepada Allah Sambil Berdiri Sambil Duduk Sambil Berbaring Fa'idah Maknantum Apabila Engkau Sudah Merasa Tenang Fa'akimu Salata Dirikanlah Salat Inna Salata Kanat Alal Muminina Kita Memakutah Karena Salat Itu Bagi Orang Yang Beriman Adalah Punya Jadwal Waktu Atau Punya Sekedul Yang Tertentu Inna Salata Kanat Alal Muminina Kita Memakutah Sesungguhnya Salat Itu Adalah Kewajiban Bagi Orang Beriman Yang Sudah Punya Sekedul Yang Tertentu Kita Memakutah Punya Sekedul Yang Apa Sekedul Jadwal Waktu Iya Sekedul Oke Itu Ini Bicara Tentang Salat Ya Beli Peragat-peragat Tanah Sembayang Tentang Tentang